Kita berkejaran dengan kecepatan transmisi dari virus itu sendiri, apalagi virus Delta, varian Delta. Nah, jangan sampai kecepatan vaksin jauh tertinggal di belakang, sehingga kita belum sempat meyakinkan masyarakat kita memiliki imunitas yang diperlukan. Kalau kecepatannya seperti ini, maka herd immunity tadi, yang kita harapkan bisa terjadi dalam waktu yang tidak terlalu lama, masih akan berkepanjangan, supply-nya terbatas. Dengar, kecepatannya juga sulit untuk kita kejar secara optimal hari ini, karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi, perbedaan tingkat efekasi antara Sinovac dengan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat adalah, pemerintah ini memang tidak capable, tidak menunjukkan bahwa mampu menangani pandemi ini. Jadi saya mengatakan dengan menggunakan kata-kata ini, biar pemerintah bangun. Kalau pakai kata-kata yang kurang tajam, ya tidur terus. Jadi kalau kita lihat adalah, ya ini mereka bermain-main dengan nyawa. Kenapa saya katakan gitu, nanti saya akan kasih lihat. Yaitu dengan nafsu mengejar pertumbuhan ekonomi, yang kemudian membawa malah ketaka kepada kita semuanya. Kita akan tetap melakukan konsisten mengenai PPKM darurat, diterapkan, dan penyekatan mobilitas terus dilakukan, dan harap warga matuh. Karena ini ujung-ujungnya pada keselamatan kita semua. Sekarang di keliling kita semua sudah banyak yang kena. Jadi jangan kita mempersoalkan ini semua lagi, karena data-data sudah membuktikan hal ini. Mereka menggunakan istilah PPKM, tidak mau menggunakan istilah lockdown. Apapun istilahnya, whatever you say, apapun yang kamu bilang. Tetapi kamu harus memuat kewajiban, karena tidak boleh kamu tidak menggunakan undang-undang karantina kesehatan. Karena salah satunya itu di pasal 7, pasal 8, dan pasal 50 itu pemenuhan kebutuhan. Antara lain terdiri dari pakaian, makanan, sabun mandi, sabun cuci, bahkan makanan ternaik itu disediakan di pasal itu. Nah, mereka tidak memakai konstitusi itu atau undang-undang itu. Tetapi ancaman pidananya menggunakan undang-undang itu. Ini namanya Joko Sembuk bawa golok. Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi. Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras. Di tengah hiruk-hiruknya kritikan, istana malah membalasnya dengan pernyataan-pernyataan dalam tanda kutip, belunder. Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko mengingatkan soal lalat politik di tengah banyak pihak yang mengkritik dan merongrong kala situasi pandemi COVID-19 yang melonjak di Indonesia. Dia pun mengingatkan jangan lagi ada lalat-lalat politik, sebab hal itu justru mengganggu konsentrasi pihak-pihak yang tengah berjuang melawan COVID-19. Menanggapi pernyataan ini, Kepala Badan Komunikasi Strategis atau Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Menanggapi pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko agar tak menjadi lalat politik di tengah pandemi COVID-19. Herzaki menghimbau kepada mantan Panglima TNI itu untuk membersihkan istana dari lingkaran jahat, sehingga nampak seperti lalat. Siapa yang menjadi sampah dan bangkai di lingkungan istana, sehingga mengundang datangnya lalat politik? Mungkin Muldoko selaku KSP bisa bantu Bapak Presiden untuk bersih-bersih sampah politik, bangkai politik, dan lalat politik di sekitar istana. Jika memang ada, lalat politik sesuai dengan statement Muldoko sendiri. Kata Herzaki kepada Kompas TV, Minggu 11 Juli 2021. Ia meminta Muldoko untuk membantu kerja dari Presiden Jokowi Dodo di tengah krisis ekonomi akibat COVID-19. Pasalnya, Muldoko yang sejatinya sebagai pembantu Presiden, sepertinya belakangan ini sibuk memperkeruh situasi politik. Beberapa waktu lalu, dua putra SBA juga mengkritisi kebijakan istana dalam menangani pandemi. Setelah wakutom Parti Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, berbicara tentang upaya negara menangani COVID-19, kini kakaknya Ketua Umum Parti Demokrat, Agus Harimurki Yudhoyono atau AHY, ikut bicara. AHY mempertanyakan upaya pemerintah menyelamatkan rakyat. AHY menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak ideal. Namun menurutnya, masalah intinya bukan pada status kelas penghasilan menengah ke bawah. AHY khawatir akan kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia yang semakin ganas. Putra Sulung Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu mempertanyakan kapan Indonesia bebas dari COVID-19. AHY menyatakan Parti Demokrat berkomitmen untuk terus membantu penanganan COVID-19. Dan memang urgensi hari ini adalah pada keselamatan jiwa manusia. Itu yang pertama dan pertama di atas segalanya. Jangan kita kemudian gagal fokus, akhirnya membahas yang lain-lain yang sebetulnya tidak memiliki urgensi dalam masa krisis ini. Saya senang dalam pandangan-pandangannya tadi, juga kembali menyuarakan apa yang sangat diharapkan oleh masyarakat kita. Hari ini rakyat kita sangat cemas, dan kita Partai Demokrat, Alhamdulillah walaupun kita di luar pemerintahan, tetapi saya senang melalui instruksi ketung nomor 01 dan 02, seluruh kadri daerah di 34 provinsi dan 514 kebupatan kota, semua berupaya sekuat tenaga untuk melakukan aksi nyata. Penyapai posisi adalah tetap bahwa dari awal adalah kalau pengendalian kesehatan COVID ini adalah gagal saat ini, dan ekonomi sekarang sudah menuju kolaps. Jadi di dalam ekonomi pandemi, semakin dikejar, ini yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengejar terus kita punya pertumbuhan ekonomi, maka kita akan semakin tertinggal, karena kita punya kesehatan itu akan semakin dalam gitu, tidak pernah tuntas-tuntas. Jadi saya melihatnya gini, bahwa kalau kita lihat, ini adalah Indonesia, dan saya sengaja mengkontraskan, di sini nggak kelihatan ya, yaitu beberapa negara, Korea, Vietnam, dan New Zealand. Di sini mereka stabil, di sini ya, meskipun terakhir, Vietnam ini agak kecolongan, dan di sini Korea juga agak kecolongan, nah di sini adalah varian-varian baru. Nah, kalau dibilang tidak ada anggaran, Vietnam ini lebih miskin dari Indonesia, tetapi mereka mampu mengendalikan pandeminya. Ya, karena pendapatan per kapita Vietnam itu hanya di bawah 3.000, 2.750 pada tahun 2019. Jadi kalau kita lihat adalah, pemerintah ini memang tidak capable, tidak menunjukkan bahwa mampu menangani pandemi ini. Jadi saya mengatakan, dengan menggunakan kata-kata ini, biar pemerintah bangun gitu kan ya, kalau pakai kata-kata yang kurang tajam, ya tidur terus gitu. Jadi kalau kita lihat adalah, ya ini mereka ini bermain-main dengan nyawa. Kenapa saya katakan gitu, nanti saya akan kasih lihat. Yaitu dengan nafsu, mengejar pertumbuhan ekonomi, yang kemudian membawa malah ketaka kepada kita semuanya. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang pun, pemimpin dan pejabat itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab kepada rakyat. Semuanya mengatakan, kita semuanya dalam kontrol ya, under control dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada yang mengatakan, oh ya maaf, ini kita kecolongan, kita apa atau bagaimana lah gitu ya. Yang dipertara dengan, bahasa saya adalah kartel. Kartel penguasa dan pengawas. Dimana DPR ini sudah tidak jadi pengawas lagi gitu. Jadi yang kartel ini akan makan korban ratusan ribu nyawa sudah. Apakah ini menjadi tumbal ekonomi kita? Mengejar ekonomi, tetap kita akan tertinggal. Nah di sini kita lihat, ini ekonomi lebaran. Ini di atas penderitaan rakyat, saya bilang. Karena apa? Karena ini membuat ini semuanya meningkat. Ini lihat nih, ancol, tangan darang, pek, belum diragunan dan sebagainya. Ini di masa pandemi bisa begini. Apakah ini pemimpin yang bertanggung jawab? Nah di sini lah. Jadi ekonomi pandemi, mau dikejar akan semakin anjlok. Dan menjadi di sini, apalagi kita tadi mengatakan bahwa ada varian delta dan sebagainya. Ini adalah pintu masuk varian laru. Ini dilepas gitu. Demi ekonomi ini dilepas gitu. Nah, jadi kita lihat, kausal relationship, ini harus dimengerti, bahwa kita tidak bisa memperbaiki ekonomi tanpa memperbaiki ini. Karena virus ini yang memicu, pandemi ini yang memicu ekonomi. Kalau ini semakin baik, maka ekonomi akan semakin baik secara otomatis gitu. Tidak perlu dikejar, otomatis akan semakin baik. Nah, di mana pandemi memburuk, apalagi saat ini, fasilitas kesehatan, sudah banyak yang kolaps, itu akan membuat ekonomi kita menduruk. Waktu fiskal kita akan kolaps. Dari awal presiden tidak pernah kendur, baik dalam komando pengendalian, dalam pengawasan, itu selalu dilakukan oleh presiden. Contoh, rapat terbatas yang membicarakan khusus tentang COVID, itu dalam satu minggu, bisa tiga kali. Maknanya di situ presiden mengawal, mengecek betul, satu demi satu, perkembangan COVID seperti apa. Dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh bawahannya. Itu seorang panglima. Jadi, sangat salah bahwa seolah-olah presiden itu tidak mengendalikan COVID ini. Tapi bisa dimaklumi, mungkin karena mereka-mereka berada di luar, yang tidak memahami mekanisme pekerja kami yang ada di kabinet ini, di mana setiap saat presiden bisa mengumpulkan para bawahannya. Itu. Berikutnya, menuju kepada efektivitas organisasi, dan pengendalian COVID, maka presiden menggunakan para bawahannya untuk bisa diberikan posisi-posisi pengendali pada sektornya masing-masing. Khususnya di Jawa dan Bali, warnanya menjadi merah dan hitam, maka kondisi yang demikian ditunjuklah Pak Luhut sebagai pengendali sementara di kawasan itu, di zona itu. Tapi jangan salah, kemarin dalam rapat kabinet juga disampaikan, ada 43 kabupaten kota dan 7 provinsi di luar Jawa yang perlu untuk segera dipikirkan untuk PPKM darurat itu. Dan itu masih dalam kendali dari Pak Erlangga Hartarto. itu. Jadi ini perlu dipahami oleh masyarakat agar masyarakat semuanya aware bahwa peran komando pengendali pusatnya masih tetap presiden. Ada sebuah pandangan seolah-olah jajaran pemerintah tidak kompak. saya ingin luruskan bahwa Panglima tertinggi atau presiden masih sangat firm mengendalikan kementerian dan lembaga dalam satu tim yang sulit. juga demikian para kepala daerah semua resursus yang dimiliki oleh pemerintah telah dikerahkan untuk kepentingan menyelamatkan rakyat dari covid ini dalam satu kendali presiden tidak ada yang lain. Jadi masyarakat supaya jangan ragu-ragu dengan kondisi ini. Pak banyak juga suara yang meragukan bahwa Indonesia bisa keluar dari covid, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Saat ini bukan saatnya untuk pesimis. Pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan dan pesimisme bikin otak kita menjadi tidak kreatif bahkan buntu. Energi kita tersedot dan sama sekali tidak produktif. Untuk itu buang itu pesimisme. Justru kita harus selalu optimis menjadi bangsa ini. Pemerintah bukan anti-kritik. Namun untuk saat ini marilah kita semuanya berkolaborasi membangun sebuah soliditas. Kita semuanya bersatu padu untuk berpikir menyelamatkan masyarakat. Jangan berpikir yang lain. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama dan KSP dalam konteks ini siap menampung berbagai pemikiran baru untuk menghadapi COVID-19 ini. Saya mengingatkan semua pihak janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras bahkan mempertaruhkan hidup dia bekerja antara hidup dan mati para tenaga medis para ASN saat ini telah bekerja keras untuk itu semua. Sekali lagi janganlah menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu hari-hari ini yang kita hadapi adalah permasalahan kemanusiaan. Untuk itu saya menghibur lepaskan perbedaan kita sementara ini. Persoalannya itu bukan bagaimana membunuh atau mengurangi penyebaran virus Wuhan yang kemudian yang kemudian diberhalus menjadi COVID-19 kalau saya sepakat misalnya virus Wuhan asalnya pandemi itu jadi Cina kemudian sekarang berubah menjadi plandemi artinya penyakit yang direkayasa. kembali pada judul awal tentang unlawful repression bagaimana pendapat saya kaitannya dengan tindakan yang dipertontonkan di beberapa kepolisian ada polisi ada petugas Satpol PP ada petugas dari Linmas yang mengambil barang-barang bahkan saya lihat ada satu video mengambil sate sate beneran sate bukan alat pemanggang sate tapi satenya nah pertanyaannya apakah tindakan ini dibenarkan kita harus fokus dulu PPKM apa namanya pembatasan kegiatan masyarakat ya yang itu sebenarnya kalau kita sudah diskusi lama ini Bang Gigin salah satunya topik kita pada saat itu adalah bahwa kita ini tidak pernah lockdown jadi PPKM ini hanya satu upaya bagaimana caranya menghindari kewajiban-kewajiban finansial yang terbit sehubungan dengan pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian ditambahkan pakai kalimat darurat kalau kita mau menggunakan undang-undang nomor 6 2018 dengan pendekatannya pasal 7 ya tentang kebutuhan yang jadi itu kurang banyak dan pasal 51 sebenarnya selesai ya bahkan yang terbaru kaget saya saya dapat forward berita erik itu minta masyarakat menyumbang kepada negara dalam rangka pembatasan covid ini kan jadi pertanyaan pernyataan yang tidak balance di tasu sisi menteri keuangan kita mbak Sribulyani bilang kita menganggarkan sekitar 446 triliun ya tapi di satu sisi rakyat diminta menyumbang dan di sisi lain penegah hukum menggunakan prokes ini untuk melakukan perampasan tadi unloved depression itu tidak benar itu masuk kategori perampasan karena perlu diingat prokes ini muatannya adalah administrasi tidak ada sangsi pidananya kenapa coba orang disuruh tidak jualan yang salah ini kan waktunya kenapa yang diambil itu barangnya memang barang ini berhubungan dengan kejahatan polisi atau negara itu boleh dikecualikan oleh undang-undang berdasarkan pasal 50 dia terbebas dari hukum atau dia punya impunitas karena dia sebagai petugas negara untuk mengambil barang-barang tetapi itu harus karena hukum tidak bisa karena unlawful nah kalau dia unlawful kemudian dia menertibkan instruksi menteri dalam negeri tentang pembatasan kegiatan masyarakat tetapi tiba-tiba dia mengambil barang untuk jualan ini sudah bukan lagi menegakkan instruksi menteri tentang PPKM tetapi dia sudah melakukan perampasan ada deliknya diatur di masa 385 ancamannya 4 tahun nanti saya akan berikan tips saya akan berikan tips digugat saja itu jangan lapor polisi kan tidak mungkin lapor polisi karena kalau di beberapa tempat kan pelakunya adalah petugas kepolisian dan Satpol sama Linmas terima kasih Terima kasih.